H.I. warga Subang Jawa Barat dan H.I. warga Demak Jawa Tengah, dua wanita ini terpaksa digelandang ke Polrestabe Semarang dan terancam menjalani proses hukum. Keduanya terlibat dalam jual beli bayi, di mana H.I. menjual bayinya yang berusia 14 hari ke H.I. seharga 30 juta rupiah. Sebelumnya sempat ditawarkan H.I. ke media sosial. Proses jual beli bayi ini sendiri dilakukan di sebuah hotel di Semarang pada 11 Juli lalu. Selang sehari, H.I. pun merasa menyesal dan mencoba menghubungi H.I. untuk mengambil kembali sang bayi. Namun H.I. tak dapat dihubungi hingga akhirnya H.I. melaporkan diri ke Polrestabe Semarang. Menurut keterangan tersangka satu, perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka satu terlilid hutang. Kemudian bingung cara mengembalikan hutang tersebut. Selanjutnya tersangka satu memposting di Facebook dengan menawarkan bayi, yaitu anaknya, untuk diadopsi. Kemudian tersangka. Kepada polisi, H.I. mengaku nekat menjual bayinya karena bingung dan panik menanggung beban hutang senilai 30 juta rupiah. Ironisnya penjualan bayi ini dilakukan H.I. secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang suami. Sementara AP menginginkan bayi untuk diadopsi karena lama tak mendapat momongan. Saya ingin anak saya kembali, tapi kontak semuanya diputus. Tapi uangnya kemana? Uangnya sudah saya pakai. Uangnya dipakai berapa? 25. 25? Iya. Jadi setelah dipakai baru mau kita dibalikin anaknya? Iya. Nantikan nih, Bu. Hutangnya berapa? 30-an. 30-an. Sebenarnya saya adopsi kan memang saya belum punya umuman. Jadi berdasarkan rasa ibadah sih saya ingin mengambil anak itu. Gitu aja yang bisa saya jelaskan. Saya nggak bisa berkata banyak-banyak lagi. Semua kronologi sudah saya jelaskan ke pihak kekoalisyen. Atas perbuatannya, kedua wanita ini akhirnya harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Damar Sinoko, Semarang